siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang play besar dari politik unit suga hooknya aku gunakan 6 per 0 dari tulip buat slip knot lalu buat 30 rantai lewati 3 lubang rantai dari ujung masuk ke lubang berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang beri penanda di double crochet yang kedua lalu buat 1 double crochet di setiap lubang rantai selamat menikmati selamat menikmati di lubang rantai yang terakhir lalu buat 5 double crochet di dalam 1 lubang lalu beri penanda di double crochet pertama dan double crochet yang kelima berikutnya lanjut membuat double crochet di sisi sebelahnya ini lubang rantai yang sama dengan awalannya tambahkan 2 double crochet lalu buat slip stitch di tiga rantai yang awal dan beri penanda di double crochet yang ke beri penanda di sisi sebelah ke dua setelah ke dua setelah slip stitch baris yang kedua buat tiga rantai masuk ke dua lubang rantai berikutnya buat dua double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase atau double crochet INC beri penanda di double crochet yang keempat lalu buat satu double crochet di setiap lubang rantai sampai di penanda buat double crochet INC sebanyak 5 kali sampai di penanda berikutnya ya beri penanda di double crochet pertama dan double crochet yang terakhir lanjut lagi buat satu double crochet di setiap lubang rantai sampai di penanda lanjut lagi buat satu double crochet di setiap lubang rantai sampai di penanda di dua rantai yang terakhir ini buat double crochet INC sebanyak dua kali beri penanda di double crochet keempat di sini ya lalu tambahkan satu double crochet di lubang rantai yang sama dengan awalannya dan gabungkan dengan slip stitch baris ketiga buat tiga rantai masuk di lubang yang sama tambahkan satu double crochet lalu buat double crochet INC sebanyak empat kali sampai di penanda lalu buat satu double crochet di setiap lubang rantai lalu select lalu sampai di penanda buat double crochet INC sebanyak 10 kali sampai ke penanda berikutnya lanjut buat 1 double crochet di setiap lubang rantai sampai di penanda lagi buat double crochet INC 5 kali lalu satukan dengan slip stitch kalau diukur untuk panjangnya ini menjadi 21 cm dan lebarnya ada 7 cm baris keempat buat 1 rantai masuk di bagian back loop atau loop yang belakang masing-masing back loopnya diisi dengan 1 single crochet sambil hitung ulang jumlah rantai-rantainya ini ya pastikan sudah kelipatan 6 karena kita akan membuat motif dengan kelipatan 6 punyaku ini ada 90 single crochet satukan dengan slip stitch baris kelima buat 3 rantai lalu buat 1 double crochet di setiap lubang rantai satukan dengan slip stitch tapi aku ambil benang warna lain ya disini aku ganti benangnya dengan warna toska berikutnya kita jalan dengan warna toska buat 1 rantai 1 single crochet di lubang yang sama lalu buat 1 single crochet di setiap lubang rantai kalau sudah agak panjang baru putus benang yang warna orange dengan korek satukan dengan slip stitch berikutnya kita akan membuat baris motif yang pertama buat 1 rantai 1 single crochet di lubang yang sama lewati 2 lubang rantai buat 5 double crochet di dalam 1 lubang atau motif kipas lewati 2 rantai ulangi buat 1 single crochet lewati 2 rantai buat motif kipas atau 5 double crochet di dalam 1 lubang ulangi cara yang sama ya lewati 2 rantai buat 1 single crochet lewati 2 rantai buat motif kipas Selesaikan satu putaran Selesaikan satu putaran Selesaikan satu putaran Selesaikan satu putaran motif kipas seperti ini ya akhir motif baris kedua tambahkan 2 double crochet di lubang rantai yang sama dengan awalannya ini untuk melengkapi 3 double crochet yang kita buat di awal supaya menjadi motif kipas lalu gabungkan dengan slip stitch untuk baris ketiga kita tinggal mengulangi cara yang sama seperti baris yang pertama buat 1 rantai 1 single crochet di lubang yang sama lewati 2 rantai buat 5 double crochet lalu ulangi lewati 2 rantai buat 1 single crochet lewati 2 rantai buat motif kipas selesaikan 1 putaran baris berikutnya berarti mengulangi pola motif baris yang kedua diulang-ulang seperti itu ya baris motif 1, 2 sampai mendapat tinggi yang diinginkan punyaku ini aku buat sampai mendapat 18 baris motif untuk warnanya aku selang-seling seperti ini ya dan putus benang warna toska dengan korek berikutnya kita jalan yang warna orange lagi ambil benang warna orange masuk di bagian slip stitch lalu buat 1 rantai buat 1 single crochet di setiap lubang rantainya selesai 1 putaran lalu gabungkan dengan slip stitch untuk putaran yang kedua aku sudah beri penanda seperti ini ya buat 17 single crochet lewati 19 rantai ini lalu buat 26 single crochet lewati lagi 19 rantai dan yang terakhir buat 9 single crochet baru digabungkan dengan slip stitch kita kerjakan baris kedua buat 1 rantai lalu buat 17 single crochet lalu buat 19 rantai dan dilewati 19 rantai yang di bawahnya yang sudah kita pasang penanda ini ya masuk ke rantai berikutnya buat 26 single crochet buat 19 rantai buat lagi 19 rantai lewati 19 rantai masuk ke rantai berikutnya buat 9 single crochet lalu gabungkan dengan slip stitch baris ketiga buat 1 rantai lalu buat 1 single crochet di setiap lubang rantainya ini termasuk di rantai 19 yang kita buat tadi ya selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai gabungkan dengan slip stitch untuk baris 4, 5, dan 6 buat 1 rantai dan 1 single crochet di setiap lubang rantai diakhiri dengan slip stitch jadi ada 3 baris lagi seperti baris yang ketiga ini tadi ya lanjutkan sampai di baris ke 6 selesai 6 baris putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu buat lagi 15 rantai dan buat seperti baris 1, baris 2, baris 3 di bagian alas untuk bagian yang keempat di list dengan twist single crochet nanti hasilnya seperti ini ya dan buat 2 bagian ini untuk sayapnya untuk membuat mata dan hidung ikuti cara seperti di pola tulis berikut ini ya untuk menyatukannya akhirnya aku jahit dengan benang dan jarum jahit dan hasilnya seperti ini sekarang tas rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati